Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Sodia Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Orang yang lahir di bulan Juni Memiliki keistimewaan bakal mendapatkan kesuksesan di tahun ini Nah apakah teman-teman termasuk yang lahir di bulan Juni? Jikalau teman-teman yang lahir di bulan Juni Wajib banget nih untuk nonton video ini dari awal sampai dengan akhir Nah kenapa orang yang lahir di bulan Juni akan memiliki keistimewaan Bakal mendapatkan keberhasilan dan juga mendapatkan kesuksesan Bakal kaya raya di tahun 2023 ini Langsung saja simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan satu kartu oracle sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Orang yang lahir di bulan Juni Bakal mendapatkan kesuksesan dan kekayaan di tahun ini Karena Di kartu yang pertama memang bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Termasuk bagi kamu yang memiliki Zodiac Gemini Ataupun Zodiac Cancer Memang selalu saja di pikiran kamu tumbuh hal-hal yang baik Tumbuh pemikiran-pemikiran yang positif Artinya ketika menghadapi masalah kamu itu bisa terfokus kepada solusinya Bukan hanya terfokus kepada masalahnya Masalahnya dan masalahnya Tetapi di sisi yang lainnya memang kamu juga memiliki intensi yang cukup kuat Artinya apa? Kemampuan mengatasi masalah Itu juga merupakan salah satu hal yang sangat berguna Dan sangat luar biasa untuk kamu dapatkan pada tahun ini Sehingga jangan kaget ketika di tahun 2023 ini Sampai dengan nanti ya di fase awal ya tahun 2024 Teman-teman yang lahir di bulan Juni Kamu bakal memiliki kemampuan bertahan hidup yang bagus Kemampuan untuk bagaimana menyelesaikan Permasalahan dengan baik Dan tentunya ini juga akan bisa berpengaruh Terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi ya bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Kemampuan seperti ini Tidak semua orang punya Dan kamu harus bersyukur memiliki keistimewaan yang seperti itu Yang tentunya bisa berguna Di dalam usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu Dan tentu saja bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Pada tahun 2023 ini Kamu juga akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan Apalagi jika kamu membuka usaha baru ya Atau membuka cabang baru dari usaha kamu Tentu saja ada kemungkinan besar Kamu akan mendapatkan hal yang positif Ada kemungkinan besar Kamu akan bisa untuk bagaimana mempertahankan tren yang baik Terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu Karena apa? Di tahun 2023 ini Segala sesuatu yang kamu kerjakan Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu Besar kemungkinan memang akan menghasilkan Kesuksesan dan juga kekayaan Di dalam posisi kehidupan kamu yang lahir di bulan Juni Jadi ya bagi gemini ataupun cancer Yang lahir di bulan Juni sangat besar sekali Peluang-peluang untuk mendapatkan keberhasilan dan juga kesuksesan Dan dari sisi pekerjaan Walaupun ya memang masih ada beberapa gejolak permasalahan yang ada Yang namanya bekerja ya Pasti ada berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi Persoalan inilah, persoalan itulah Dan segala macam itu juga merupakan hal yang normal Merupakan hal yang lumrah terjadi Dalam urusan pekerjaan Tetapi ya sebesar apapun perkaranya Sesulit apapun permasalahannya Bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Kamu juga berada dalam satu kondisi yang baik Kamu berada dalam satu kondisi yang cukup luar biasa Sehingga mau masalah apapun itu Kamu bisa bertahan dan juga menyelesaikan Semua perkara yang ada Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Memang ya kemampuan untuk bertahan di dalam permasalahan Dan bukan hanya sekedar bertahan Tapi juga menyelesaikan Permasalahan yang ada ini juga akan menjadi fondasi awal Yang akan memberikan kekayaan, keberhasilan, dan juga kesuksesan Bagi kamu yang lahir di bulan Juni Dan kemudian secara kondisi keuangan Ketika memang kita berbicara soal keuangan Bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Kamu cukup bersabar untuk terus berproses dan juga berprogres Terkait dengan kondisi keuangan kamu Karena kalau kita berbicara soal kondisi keuangan Memang ada beberapa hal yang saya rasa harus diperhatikan betul Termasuk salah satunya adalah di tahun 2023 ini adalah kondisi pengeluaran Sebisa mungkin kalau kita berbicara soal kondisi pengeluaran Apapun yang ada, apapun yang terjadi Harus bisa untuk dikendalikan Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Karena apakah ketika terjadi pengeluaran yang terlalu berlebihan Maka ya otomatis ini akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus Akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik Di dalam posisi kehidupan finansial bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Nah oleh karena itu bagi teman-teman yang lahir di bulan Juni Di sini saya sampaikan memang kamu juga harus bisa untuk lebih prefer Untuk lebih sabar terkait dengan kondisi keuangan kamu Memang ya kamu harus fast pada juga terkait dengan pengeluaran Walaupun ya ada potensi rezeki yang lancar Rezeki yang lancar diolah dengan kesabaran Diolah dengan konsistensi pengelolaan keuangan yang baik Tentu saja ini juga akan menghasilkan hal yang positif juga Di dalam kondisi keuangan kamu Jadi ya kamu bakal kaya raya dengan rezeki yang baik Bakal kaya raya dengan rezeki yang maksimal Tetapi ya pastikan Kamu juga berada dalam satu posisi yang tetap harus waspada Tetap harus berhati-hati dengan kondisi pengeluaran kamu Karena pengeluaran yang tidak diwaspadai Maka akan menimbulkan pengeluaran-pengeluaran yang nantinya terlalu berlebihan Dan amit-amit hal ini jangan sampai terjadi di dalam finansial kamu Karena ya posisi keuangan harus betul-betul diperhatikan Karena ada potensi di situ Ada keadaan yang akan membawa kamu itu merasakan kekayaan Di dalam kondisi keuangan kamu Dan kemudian secara hubungan asmara Bagi kamu yang lahir di bulan Juni Di tahun 2023 ini memang ada beberapa kondisi yang cukup baik Artinya bagi tahun 2023 Atau mungkin bahkan nanti di awal tahun 2024 Adalah tahun yang cukup bagus ya Bagi yang sudah menikah mungkin akan adem-ayem Baik-baik saja akan punya kemampuan yang bagus Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Dan bagi yang belum menikah tapi sudah punya pasangan Di sini saya sampaikan juga situasinya tahun ini Dan juga tahun depan adalah tahun yang pas Apabila ingin melangsungkan pernikahan Atau menghalalkan posisi hubungan asmara kamu Ini adalah hal yang baik Ini adalah hal yang pas Yang tentu saja bisa membawa dampak keberuntungan Dan juga kebaikan-kebaikan yang secara kontinu Bisa terjadi di kehidupan kamu yang lahir di bulan Juni Jadi ya tetap bersyukur Situasinya cukup baik di tahun 2023 ini Ada potensi kekayaan Ada potensi kesuksesan yang bakal terjadi Dan juga bakal kamu rasakan Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya tetap bersyukur Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Dengan hal yang positif Dengan hal yang baik Yang hadir di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya bagi kamu yang lahir di bulan Juni Sang pemilik Zodiac Gemini Apapun Zodiac Cancer Di sini selamat kamu di tahun ini Dan juga di tahun depan Bakal selalu mendapatkan Hal-hal yang baik dan juga luar biasa Sekian dari saya Mohon maaf berada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Leportine Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu 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 Sahagung Dumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton